Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak soli dan soliha Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Hari ini kita akan belajar praktek ibadah Solat Osor dan Solat Jamaah Osor Tujuan pembelajaran Siswa dapat mempraktekan Solat Osor dan Solat Jamaah Osor Pengertian Solat Osor Solat Osor adalah solat wajib Yang jumlah rokaatnya 4 diringkas menjadi 2 rokaat Dikarenakan sebab tertentu Solat Jamaah dan Kosor dapat dilakukan ketika kita sedang melakukan perjalanan yang jauh Misalnya dalam perjalanan pulang kampung Solat yang boleh dikosor adalah solat yang jumlah rokaatnya 4 Solat Zuhur, Solat Ashar dan Solat Isha diringkas menjadi 2 rokaat Dikerjakan pada masing-masing waktu solat Solat Jamaah Osor Solat Jamaah Osor adalah menggabungkan sekaligus meringkas 2 solat fardu dikarenakan sebab tertentu Pembagian Solat Jamaah Osor Ada 2 macam solat Jamaah Osor Yang pertama Jamaah Osor Takdim Ialah menggabungkan sekaligus meringkas 2 solat fardu dikerjakan pada waktu solat yang awal Pembagian Solat Jamaah Osor yang kedua yaitu Jamaah Osor Takhir Ialah menggabungkan sekaligus meringkas 2 solat fardu dikerjakan pada waktu solat yang akhir Contoh solat Jamaah Osor Yang pertama Jamaah Osor Takdim Di waktu solat yang awal Yaitu solat zuhur dan solat asar dikerjakan pada waktu zuhur Kemudian yang kedua solat maghrib dan solat isya dikerjakan pada waktu maghrib Ketika kita sedang melakukan perjalanan yang jauh seperti pulang kampung Saat diperjalanan tibalah waktu solat zuhur Nah kita diperbolehkan untuk menjama dan mengkosor Atau menggabungkan sekaligus meringkas solat kita Kita diperbolehkan untuk melaksanakan solat zuhur dan solat asar dikerjakan pada waktu zuhur Caranya yaitu kerjakan solat zuhur terlebih dahulu sebanyak 2 rokaat Kemudian setelah salam Tanpa melakukan zikir dan doa Bangkit kembali untuk melaksanakan solat asar sebanyak 2 rokaat Contoh solat jama' kosor yang kedua Jama' kosor takhir di waktu solat yang akhir Contohnya ialah solat zuhur dan solat asar dikerjakan pada waktu asar Kemudian yang kedua ialah solat maghrib dan solat isya dikerjakan pada waktu isya Menjama' dan mengkosor solat zuhur dan solat asar dikerjakan pada waktu asar Cara mengerjakannya sama dengan jama' kosor takdim Kesimpulan, Alhamdulillah hari ini kita telah mempelajari solat kosor Yaitu meringkas solat dan solat jama' kosor Yaitu menggabungkan sekaligus meringkas 2 solat fardu Dalam keadaan tertentu Anak-anak begitu maha pengasih dan maha penyayangnya Allah SWT kepada kita semua Sampai-sampai Allah SWT memberi keringanan kepada kita untuk melaksanakan solat fardu Saat kita sedang berada dalam keadaan tertentu Oleh sebab itu, mari kita menjaga solat fardu kita Jangan sampai kita sengaja meninggalkan solat kita Karena tidak ada alasan untuk kita meninggalkan solat fardu Demikian materi hari ini Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan mempelajarinya kembali Juga anak-anak dapat mempraktekan ke dalam kehidupan sehari-hari Bunda Akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya